Akibat berdesakan dan berhimpitan untuk mendapatkan gas melon 3 kg, warga yang akan membeli gas di salah satu pangkalan di kota Kuala Tungkal terpancing emosi hingga baku hantam dengan warga lainnya. Kejadian bermula saat warga yang sedang ramai berdesakan untuk mendapatkan gas 3 kg di pangkalan gas yang berlokasi di Jalan Ampera Kuala Tungkal, Tanjung Jabungbaran yang berselisih paham dengan pemilik toko klontong yang berhadapan dengan lokasi pangkalan gas. Baku hantam pun tak terhindarkan di tengah kerumunan tersebut. Yanto, salah satu warga menyesalkan baku hantam yang terjadi di tengah antrian masyarakat yang akan membeli gas, di mana seharusnya hal tersebut tidak terjadi jika lokasi pangkalan gas memiliki lokasi yang luas. Menurutnya, kondisi pangkalan gas yang berada di pusat pertokohan harus segera dipindahkan agar tidak mengganggu lalu lintas warga yang akan berbelancar. Nah, kira-kira kan jangan mengundang pericuan atau kayak peribusan itu kan gitu mimpinya. Oh gitu ya. Kalau tadi itu tempatnya terlalu sempit kembali? Sempit. Oh, jadi mengganggu ya? Oh ya, sangat mengganggu lah. Itu bang, itu berapa pangkalan itu bang? Ya, sebenarnya tergantung dari posisi tempat atau keadaan. Oh gitu ya? Ya, itu kan tempat ke tempatnya, boleh ditinggalkan. Nasution, salah satu saksi mata yang sedang mengantri untuk mendapatkan gas membenarkan kejadian baku hantam ini. Yang disebabkan warga yang mengantri akan mengambil gas menghalangi tempat perjualan pemilik toko kelontong di pusat pertokohan kota Kuala Tunggal. Ya, kalau mau tertim, arti dapat? Nah. Dapat. Kalau enggak? Kalau enggak tertim, enggak dapat. Oh gitu ya. Bang, untuk antri gas berapa lama nih bang? Ya, paling sedap. Kalau dia tertim, oke, dapat dia gasnya. Tangguh karena tempat jualan dia. Oh gitu. Terlindungi. Oh jadi, ngamuk dia ya? Ya, gini dia marah. Itu bukan pemilik toko gas? Ah, bukan. Jualan. Oh gitu. Antrian gas memang kerap kali terjadi di kota Kuala Tunggal. Hal ini diakibatkan kurangnya pengawasan dari dinas terkait saat pembagian di pangkalan yang ada di kota Kuala Tunggal. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Y age-bena ahora di kota Kuala Tunggal. 夫. Så muchлеem. closure�uma. Jualan-ya. ugaan...